tapi kalau gak ada responnya biasa kan dikasih perintah ambil susu, ambil ini atau turun, kadang-kadang biasa kalau dia ngeliat itu hanya liat aja, tapi no respon gitu ibu ngomong ambil susu, mungkin sambil kasih dia gambar di samping kita ambil susu jadi mungkin pertama ibu ngomong ambil susu dia gak merespon, keluarkan gambar susu ambil susu gitu bu jadi kita memberikan bantuan dengan visual kalau itu memang dibutuhkan pertama kali ibu ngomong ambil apa, tapi dia gak gak anu ya dan pastikan anak melihat pada waktu ibu memberikan ini karena kadang-kadang anak juga perlu melihat gerak bibir kita jadi pastikan jadi gini kita jangan terlalu cepat ngomong suatu perintah kalau anaknya gak siap percuma nanti kita akhirnya kayak kaset rusak kita ngomong terus-menerus anaknya gak ngeliatin pastikan anak itu waktu itu memperhatikan kita baru kita ngomong bila perlu mungkin digini supaya anak memperhatikan kita ambil susu mungkin ibu ngomong ambil susu dia gak merespon baru kasih gambar ambil susu gak merespon lagi ambillah dekat bawa dia ke tempat yang dekat susu atau anak ini memang gak ngerti perintah itu saya gak tahu ini gimana kalau kayak turun gitu dia sudah ngerti sih biasanya kan naik kursi atau apa saja kan turun turun tapi kecuali dengan suara keras gitu atau tidak duduk kalau mau makan duduk jadi gak dikasih makan kalau gak duduk jadi sekarang setiap mau makan dia langsung duduk dulu wah kan biasa menarik kita untuk duduk ibu bisa pakai cara saya bicara ke ibu ibu juga bisa pakai cara hiposensitif yang tadi ada beberapa yang untuk hiposensitif bisa dilakukan memang anak yang hiposensitif itu butuh inputan yang keras atau berkali-kali tapi menurut saya daripada kita berkali-kali bicara menurut saya mending ngomongnya pelan tapi penuh penekanan gitu terus menunggu bu kadang-kadang mereka itu delay gak secepat kita jadi kita biasanya ambil susu langsung lah kita pergi nah dia tunggu satu dua tiga paling lama lima detik untuk dia melakukan itu baru ibu ulangi lagi mungkin kalau mau ngulangi dua tiga detik tiga detik itu ibu ulangi ambil susu itu bu busri ya jadi adang-adang orang tua itu yang gak mau itu yang gak tahu bahwa mereka itu harus menunggu karena lama gak respon jadi kita kan cenderung mengulang lagi kan padahal dia itu masih jalan masih dia itu processingnya itu agak lambat dibandingkan kita jadi coba ibu tunggu ibu ulangi lagi ibu kalau bisa pakai gambar karena gambar itu nanti dia itu mengasosiasikan mengambil susu yang dia dengar itu gambar ini itu ada di otaknya dia jadi lebih mudah bagi dia memproses perintah ibu gitu bu halo itu ya bu ibu ya sama-sama bunita nur bu anak saya amalia malah takut kalau melihat air yang tenang diajak ke kolom renang juga takut kalau mandi air kerannya mati malah takut jadi kalau mandi keran harus dinyalakan walaupun kecil yang penting nyala jadi kalau pas mati air dia pasti gelisah kalau mandi gelisah kalau mandi karena kerannya gak nyala itu kenapa bu apakah ini kebiasaan ya bu ya anak-anak itu kan rigid bu satu kalau momennya keran nyala ini saya takutnya dia itu kan anak itu terbiasa ibu dari dulu kalau mandiin dia selalu kerannya nyala nah begitu keran gak nyala dia ngomong ini ada yang salah biasanya keran nyala kok itu satu kemungkinan bunita kalau dia takut melihat air yang tenang apa dia pernah ini bu apa tenggelam punya experience untuk pernah tenggelam kalau tenggelam sih enggak tapi dulu waktu terapi di PLA itu kan ada kegiatan outdoor gitu berenang jadi dia agak dipaksa masuk kolam jadinya takut dia habis itu ya itulah bu jadi gini bu kalau apapun anak-anak ini karena apa ya dunianya itu gimana ya kalau dia ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu menempel ke dia ke anak cukup ya apa ya cukup signifikan enggak mudah untuk lepas jadi kalau ibu mau membuat kolam itu jadi menyenangkan nah ini harus dimulai dari yang kecil-kecil mungkin ibu pertama harus pindah kolam jangan di kolam yang yang waktu sama PLA itu kolam yang lain terus ibu kesana mungkin cuman kesana aja enggak berenang atau cuman dia duduk-duduk kakinya aja yang dimasukkan ke dalam air nah sampai dari sana dari masuk dalam air mungkin dia terus di tempat yang anak-anak itu dia mungkin jalan-jalan di dalam kolam enggak berenang pakai baju baju biasa enggak ada baju renang kalau dia mau pakai baju renang ya enggak apa-apa tapi kalau dia enggak mau ya dia pakai baju biasa mungkin hotpan atau legging tapi bukan baju renang dia ini karena masalah behavior kita harus menguliti traumanya dia itu jadi sampai dia ada waktunya dia ngomong untuk masuk berenang di dalam kolam renang jadi mungkin ibu itu enggak melakukan apa-apa kalau dia apa memasukkan kakinya ke dalam kolam renang ke air aja enggak mau yaudah ibu disana aja melihat orang-orang yang main main di apa lagi berenang terus akhirnya kita jalan-jalan di sekitar sana jadi menurunkan memorinya dia terhadap kejadian yang tidak menyenangkan itu gitu ya jadi harus pelan-pelan jangan dipaksa kalau ibu paksa lagi tambah lagi itu apa yang traumanya dia dobel jadi akhirnya terhadap kolam renang nanti tambah ibu mau kembali lagi tambah susah anak-anak ini harus diajar diajak bisa harus bisa berenang karena saya pun dulu waktu itu saya punya target dalam satu tahun anak saya harus bisa berenang berenang itu maksudnya bukan berenang yang dengan gaya yang pasti pokoknya anak saya masuk ke dalam air dia enggak tenggelam karena kita sebagai orang tua juga enggak bisa jadi yang perfect kadang-kadang keluar kota ada kolam renang dimana-mana atau tinggal di hotel terus dia masuk plung jadi ini serius kalau mungkin untuk ini memang kita harus sediakan waktu untuk hal ini untuk bisa terjadi dan akhirnya dia bisa enggak tenggelam di kolam mungkin air yang nyala itu kebiasaan iya sih kalau mandi pasti nyalakan air jadi lebih ke arah jadi bisa juga kalau orang yang hipersensitif sama hiposensitif itu selalu enggak terjadi cuma di kamar mandi terjadi dimana-mana jadi untuk suara-suara ini kan kita ngomong pendengaran untuk suara yang dia senangnya suara ini ini kalau saya lebih ke arah dia ini kebiasaan itu mungkin ibu bisa kalau dia nanti pas airnya enggak nyala dia dia enggak mau mandi akhirnya ibu kalau waktu airnya nyala ibu bilang kita nyala sekarang kita tutup dulu nanti kalau sudah mau siram mau menyiram kita buka jadi dikurangi frekuensi nyalanya air jadi nanti jadi kita pecahkan ini pecahkan polanya dia itu mungkin ibu nanti depannya yang nyala sesudah mau siram baru dimatikan jadi lebih bagus terakhirnya nyala jadi oke sekarang nanti kalau sudah pakai sabun mau siram kita baru nyalakan jadi ibu sebelum masuk ke kamar mandi kita buat ini regulasi baru nanti umamanya dia kan gelisah atau di awal karena kerannya enggak nyala ibu cepat-cepat mandinya tapi yang penting itu sudah dilalui bahwa dari masuk kamar mandi sampai dia mau siram itu enggak ada keran menyala gitu ya akhirnya nanti dipotong akhirnya mungkin kan kalau sudah mau gayungan sudah mau selesai dikatkan bu atau ibu nanti bikin aja kalau itu dia sudah bisa ibu bikin acara baru jadi anak-anak ini jangan sampai polanya itu menetap supaya dia punya fleksibilitas jadi mungkin gini nanti kalau sudah bisa ini air saya nyalakan sebelum mandi dia kelihatan airnya nyala ya biar dipenuhin nanti kalau mandi sudah enggak nyalakan jadi dibuat anak ini bisa menerima semua kondisi iya 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 bunita makasih bu sama-sama apa bisa seorang anak hipo sekaligus hiper kalau dipanggil diajak bicara tidak langsung respon sejak bayi sering menangis terganggu suara-suara sampai saat ini masih sering tutup saat ini sudah sebelah diagnosa disleksi ya bu bukan bu gini kalau dia suara-suara tertentu ini ibu harus di diketahui suara apa saja dan dibuatlah anak-anak ini bisa menerima suara-suara ini kalau suara-suara ini penting enggak mungkin kita bisa menghindari suara-suara ini jadi mau enggak anak kita harus bisa menerima suara-suara ini jadi ibu harus mengurangi sensitivitas seperti anak-anak yang lain yang di atas paling gampang kalau sudah umur 11 tahun enggak apa-apa seperti yang gitu jadi gini ibu suara apa itu yang dia enggak suka dia kalau enggak suka menangis atau tutup telinga menangis sambil tutup telinga mungkin waktu kecil sudah pasti menangis menangis kayak kaget takut sekarang makin besar masih sering tutup telinga misalkan waktu saya sholat itu kan dia enggak senang bunyi es bunyi apa bunyi es bunyi es mendesis terus orang makan itu kan ada yang kecat itu pasti dia enggak mau itu bikin dia marah jadi sebenarnya kalau sudah umur segini ini hambatan dia itu dengan orang lain jadi mungkin kemasalah emosi jadi dia jadi mudah marah kalau ada yang enggak nyaman di telinganya iya gini ibu karena telinga ini telinga itu langsung ke limbik eh bukan telinga penciuman bukan maaf jadi gini kalau ibu sekarang suara-suara itu dia enggak suka es kan berarti kita lihat dia tidak suka suara es itu dalam konteks berseberapa volumenya seberapa besar ibu harus turunkan sampai dia mentoleransi jadi kalau ibu berdoa bersembayang itu kan itu suaranya kan kenceng dia pasti ada di sekitar ibu kan ya bener kak apa biasanya kalau orang misalnya kan apalagi kalau di masjid itu kan bisik-bisik tapi banyak orang tapi ternyata di rumah pun saya sendiri yang sholat dia mendengarkan itu dia merasa kalau saya tanyain katanya di telinga enggak enak geli enggak enak katanya saya kan kita berarti kan ibu sebenarnya sudah tahu targetnya suara apa yang dia harus terima ibu ibu kalau seperti saya bilang sama orang tua yang lain direkam di handphone itu paling gampang jadi kita bisa puter bolak-balik kan bu enggak usah nunggu ibu atau dia mendengar itu nah cuman karena kita bisa puter bolak-balik ibu yang penting suaranya itu dikecilkan sampai dia enggak enggak marah katanya enggak merasa terganggu dengan suara itu kalau volumenya sampai volume apa nah itu dibiasakan dengan itu dulu kalau dia sudah bisa nerima naikkan satu volume jadi enggak bisa langsung penceng itu naikannya cepat gitu enggak bisa bu harus sedikit demi sedikit demi sedikit karena di handphone ibu bisa nyetel itu sampai berkali-kali kan bu menstimulasi dia itu berkali-kali itu itu ya